Pimpinan lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan Islam Al-Amin Kapuas Para Dewan Guru, Orang Tua Siswa SDIT Al-Amin dan para Undangan yang berbahagia Alhamdulillah Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke harian Allah SWT Yang mana pada kesempatan sore hari ini Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat Dan diberikan waktu luang Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan cuaca yang mungkin panas Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada jungjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarga, sahabat dan para pengikut risalah beliau hingga akhir zaman Bapak Ibu hadirin yang dihormat Allah Bapak Bupati Kapuas yang saya hormati Pertama-tama kami dari Yayasan Islam Al-Amin Kapuas Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Dengan kepadatan jadwal Bapak Bupati Kapuas Yang saya ketahui hari ini Bapak sangat banyak sekali kegiatan Tapi Alhamdulillah masih bisa meluangkan waktu Ketempat kami yang sederhana ini Untuk agenda yang kami rencanakan Yaitu Letakkan batu pertama Pembangunan Islamic Center Al-Amin Kapuas Dan peresmian gedung Belajar SDIT Al-Amin Kapuas Hadirin yang dari mati Allah Yang kami ketahui selama ini Bapak Bupati Kapuas Sangat concern dan fokus Untuk masalah pendidikan Insya Allah ini adalah Kali ketiga Bapak Bupati Kapuas Menghadiri undangan dari Yayasan Islam Al-Amin Kapuas Yang pertama dan kedua Beliau hadir di pondok pesantren Al-Amin Kapuas Di Anjir Palambang Pulau Petak Dan sekaligus Menyerahkan bantuan Dan juga meresmikan Asrama putri Dari pondok pesantren Al-Amin Kapuas Dan yang ketiga adalah hari ini Beliau menghadiri acara kita Pendidikan yang Senantiasa Kita laksanakan Tidak akan Berhasil Tanpa dorongan dari Berbagai macam Pihak Salah satunya adalah Kami selaku Yayasan atau sekolah Yang kedua adalah Orang tua siswa Atau masyarakat Yang ketiga adalah Pemerintah Melalui Di sini Bapak Bupati Kapuas Kami di Al-Amin ini Melaksanakan sistem pendidikan Yang mensinergikan Antara sekolah dan Orang tua siswa Sehingga Pendidikan tidak akan berhasil Tanpa peran serta orang tua di rumah Dan juga Peran serta guru yang ada Di sekolah Maka dengan itu Untuk Meningkatkan Mutu pelayanan kami Kepada masyarakat Dari Yayasan Islam Al-Amin Kapuas Untuk pendidikan yang lebih baik Tahun 2014 Kami sudah Merencanakan Pembangunan Islamic Center Atau komplek pendidikan Yang kami canangkan Di tempat ini Insya Allah Kami sudah Menyediakan Tanah seluas Dua hektare Untuk pembangunannya Dan Pada Tahun 2015 ini Pada Bulan Juli Kemarin Kami sudah Menyelesaikan Pembangunan gedung Yang sederhana ini Yang di sebelah Kiri Atau di samping Kanan Bapak Ibu semua Dengan Dana Yang kita himpun Suadaya masyarakat Dari infak jariah Orang tua siswa Dan juga masyarakat Menghabiskan Dana sekitar 350 juta Dan Sisa dari Dana pembangunan Yang kurang Kita Ada pinjaman Dari Bank Syariah Mandiri Insya Allah Ini hadir beliau Pimpinan Bank Syariah Mandiri Dan mungkin Nanti Pembangunan Islamic Center Ini Kita akan Membangun Komplek Pendidikan Komplek Pendidikan Mulai dari Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini TKIT SDIT SMPIT SMAIT Jadi dengan Lokasi Dua hektare ini Mudah-mudahan Bisa mencukupi Untuk semua Komplek Pendidikan Yang akan Kita Dirikan Pada Pada saatnya Nanti Kami memohon Bapak Bupati Kapuas Untuk Meresmikan Secara resmi Gedung Sederhana Yang kami Bangun ini Mengapa Kami Mengundang Bapak Bupati Kapuas Untuk Meresmikan Gedung yang Sederhana ini Agar kami Lebih Bersemangat Lagi Ketika orang Nomor satu Di Kabupaten Kapuas Secara langsung Turun ke lapangan Meresmikan Gedung kami Dan mungkin Guru-guru Disini Dan juga Anak-anak kami Siswa-siswi kami Juga bangga Sekolahnya Sudah dikunjungi Oleh orang nomor satu Di Kabupaten Kapuas Akhirnya Sebelum saya Tutup Sambutan saya Ini Saya ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Jajaran Pendukung Acara ini Baik Panitia Tokoh Masyarakat Dan masyarakat Di sekitar Lokasi Sini RT 15 Para unsur Tripika Kecamatan Selat Dan juga Para SKPD Instansi Yang sudah Mendukung Acara kami Demikian Yang bisa Kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Bilahi Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh